Mbak Sukma, Mbak Sukma, tepung terigunya 1 kilo ya Mbak, cepetan loh Mbak Mbak, layani aku dulu dong, dari tadi subuh aku belum dilayan-layani nih Beli berasnya 5 kilo dong Mbak Kalau saya softeknya 5 bungkus ya Mbak Iya sabar ya semuanya, ini suamiku lagi siapin kok Kalian semua antri dulu ya Wah mas, pagi ini warung kita rame banget ya Kalau kayak gini terus kita bisa kaya nih Iya, kamu benar sekali istriku Kalau kayak gini kita bisa kaya mendadak nih Dan aku bisa secepatnya punya istri ber, eh maksudnya mobil baru Apa, apa, apa? Kamu bilang apa tadi? Ya ampun, isi dompetku kosong Masa iya sih aku harus utang ke warungnya Mbak Sukma lagi Suamiku itu yang itu tuh Cepetan layanin dia Astaga, orang itu lagi Aku yakin sekali kalau dia pasti ingin berhutang ke warung kita lagi Kalau ada orang itu terus, kapan suksesnya warung kita ini? Tenang saja istriku, akan aku usir dia nanti Aku juga sudah muak melihat dia setiap hari Selamat pagi Mbak Sukma, Kang Ilham Sayang, saya boleh utang lagi gak disini Soalnya gajian saya belum turun Maaf ya Tapi saya janji, minggu depan saya bakal lunasi semuanya deh Tuh kan apa gue bilang Utang, utang, utang Mulu kamu Mbak, Mbak Bisa gak sih kalau datang ke warung ini Jangan utang terus Tomba, Mbak Lama-lama warung kami ini bisa bangkut Gara-gara kamu utang terus Saya mohon, Mbak Sukma Saya lagi butuh beras buat anak-anak makan di rumah Lu pikir lu doang yang punya anak Gue juga punya, tau Terus anak gue mau gue kasih makan apaan Batu, rumput, hah? Kamu tidak boleh berhutang disini sebelum kamu melunasi semuanya Mendingan kamu sekarang cepat keluar dari sini Atau tidak aku akan seret kepala kamu Tunggu apa lagi? Pergi dari sini! Ya ampun, semenjak ditinggal suaminya Arini kok jadi gitu ya? Sekarang jadi suka berhutang ke warung kamu Mbak Sukma Oh iya ibu-ibu Sekarang kan si Arini udah janda Jadi sekarang kita harus hati-hati ya Takutnya suami kita direbus sama dia Ih ngeri Bodoh amat, buh bodoh amat Sekarang yang saya pikirin tuh kapan dia balikin semua kerugian gue Ayokasini 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 Arini Wah, mas Rizal sekarang buka warung juga ya? Ini pertama kalinya buka ya mas? Wah selamat ya atas pembukaan warungnya mas Rizal Wah, terima kasih hari ini Aku jadi malu dibuji sama kamu Gimana kalau sekarang kamu jadi pelanggan pertama aku? Kamu mau ya? Maaf mas Rizal, bukannya aku tidak mau Tapi mas Rizal maafkan aku, aku tidak punya uang saat ini Aku tidak mau berhutang di hari pertama warung mas buka Kamu jangan khawatir Arini Kamu bisa pinjam dulu apa yang kamu butuhkan saat ini di warungku Ini beneran saya boleh utang di sini mas Rizal Iya, karena kamu kan pelanggan pertama aku Nah, sekarang kamu mau beli apa? Ayo sekarang kita masuk ke warungku dulu yuk Wah, terima kasih mas Rizal Kamu baik sekali Saya doakan semoga warung ini cepat laris ya mas Amin Makasih banyak loh, Jang Udah mampir ke sini Terima kasih Ada hari ini subuh Tapi pulangnya ke siang Asih sekali suamiku Dagangan kita ludes habis Tapi, apa itu? Kurang ajar tetangga kita si Rizal Berani-beraninya dia buka warung di sebelah warung kita Itu yang dari tadi aku lihat Aku sampai kaget loh dia buka warung di sebelah situ Tapi aku lihat Pelangganya cuma Arini si tukang hutang itu terus Tunggu di sini sebentar ya Ini aku kasih gratis mainan Lato-Lato Untuk anak kamu Yuta dan Mio Di kampungku lagi viral mainan ini loh Aku harap nanti anak-anak kamu suka Wah, Lato-Lato Ini kan mainan kesukaanku zaman dulu Sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya mas Rizal Minggu depan saya akan lunasi semuanya deh mas Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya mas Rizal Assalamualaikum Assalamualaikum Ah, iya iya Waalaikumsalam Nauto, bikin kaget aja sih Kakak habis PDKT ya sama Kak Arini Ayo ngaku Kamu ini mau tau banget sih urusan orang dewasa Oh ya Kak Rizal Tadi kakak kasih Lato-Lato kuning sama biru ke Kak Arini ya Kok di sini gak ada Iya, tadi kakak kasih Lato-Lato yang warna itu Emangnya kenapa sih Nauto? Tapi kak, Lato-Lato itu kan peninggalan almarhum adik Yuki Sore ini rencananya aku mau anterin itu ke kuburan dia kak Apa? Jadi itu mainan Lato-Latonya Yuki? Kenapa kamu gak bilang dari tadi sih dek? Ya udah sih, udah terlanjur Mau bagaimana lagi? Udah, kamu gak perlu cari barang itu lagi Begitu ya, Kak? Nauto, liat ini Aku bisa mainin dua Lato-Lato sekaligus di dua tanganku Gimana? Keren kan aku? Ah, itu sekecil Aku malah bisa dua tangan dan dua kaki Ah, omong kosong Aku gak percaya kalau kamu bisa Yuki, udahan dulu main Lato-Latonya Ini kamu makan dulu sini Nanti makanannya keburu dingin loh Jalan Jalan Yuki, ada apa dengan Yuki? Yuki loh kalian berdua kok gak bawa lato-lato kalian sih kan nanti bisa kalian buat main di sekolahan sama temen-temen gak deh mah kayaknya permainannya gak begitu seru nanti aja deh lato-latonya dimainin saat pulang sekolah nanti oh menulit kalian gak seru ya yaudah kalau gitu kalian hati-hati di jalan ya iya mama kalau begitu kita pamit sekolah dulu ya ma dadah Mio katanya di kelas kamu gak ada gurunya ya enak dong jam kosong bisa main mana ada sih kak Yuta palingan nanti di kelasku dikasih tugas tambahan kak oh berarti sama aja ya Mio eh lihat deh Mio apa kak Yuta ya ampun lihat Mio di kelasku temen-temenku pada bawa lato-lato semuanya ya jadinya nyesel deh gak ngikutin apa kata mama tadi harusnya kan kita bawa lato-lato juga tadi aduh kalau Mio sih gak masalah kak soalnya yang cowok cuma dikit yang bawa lato-lato kalau yang cowok semua pada punya tuh aduh iya ya jadi lingat-lingat kuning aku lihatin mereka terus yaudah kak Mio tinggal di kelas dulu ya dadah iya iya Mio temen-temen kalian kok pada gak bilang-bilang sih kalau bawa lato-lato semuanya hah bilang-bilang kita semua aja gak sengaja bawa lato-lato eh ternyata pada bawa semuanya hehehe sebenarnya aku punya sih di rumah tapi aku gak tau kalau kalian bawa jadi yaudah deh eh ngomong-ngomong kalian kok pada jago sih main lato-latonya wah keren banget ih Tom sampai loncat-loncat gitu wah ih Rumi kamu juga bisa hehehe semuanya aku kok yang ngajarin oh jadi kamu ya yang ngajarin mako ngomong-ngomong aku juga pengen dong diajarin sama kamu mako oke nanti sore aku akan ajarin kamu main lato-lato di taman tapi kamu bawa lato-lato sendiri ya iya itu sih beres aku sama Mio punya lato-lato semua eh eh ada guru wah asik sekali main lato-latonya tapi sayangnya sekarang pelajaran udah mau dimulai anak-anak jadi semuanya harus simpan ya lato-latonya di dalam tas iya Tom kamu turun ya tidak baik menari di atas meja baik bu momorin Kak gimana nih lato-latonya belum ketemu temen-temen kita udah pada nungguin di taman iya Mio ini aku lagi cari yah gak ada sih gimana kalau kita tanya mama dulu deh kak iya kamu benar Mio kayaknya emang disimpan sama mama deh lato-latonya yuta Mio kalian lagi cari apa sih mama simpan lato-lato kita gak ma soalnya kita lagi mau main tidak Yuta mama tidak simpan tuh hah kalau mama gak simpan terus lato-latonya dimana dong yaudah nanti mama bantu cariin ya sekarang kalian main saja dulu sana wah makasih kalau gitu deh ma Mio gimana nih kita udah terlanjur janji sama mereka Mio ih kok diem aja sih dadah mama haaah 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 Eh kalian udah pada dateng Dimana kalian mau diajari sekarang Maaf Mako kami tidak membawanya Karena kami lupa naruhnya dimana Yah gimana sih Kok bisa sampai lupa gitu naruhnya Terus gimana dong Yuta mendingan kamu beli di warungnya Bang Rizal deh Disana ada lato-lato loh Tadi siang aku sama mandokap beli disana loh Hah Bang Rizal Mio gimana menurutmu Apa kita ke warungnya Bang Rizal aja ya sekarang Iya deh kak gak apa-apa Yah tokonya tutup Mio Gimana nih Mio Kita harus ngapain nih sekarang Yaudah deh kak gak apa-apa Kita liatin mereka aja Eh ayam eh ayam Hah gimana sih kamu mainnya Mayu Juri Anterin aku nyari yuk Kamu bener tadi lato-latonya jatuh disini Bener juri Bener juri aku yakin sekali lato-latoku tadi jatuh disini Itu itu suara siapa Siapa yang main lato-lato Ayo kita cari jatuh jatuh disini Ayo kita cari tau juri Iya Ini hamil aja Hah ada apa dengan mereka Kenapa mereka seperti ketakutan begitu Kayak dikecer hantu aja Bang lato-latonya masih ada gak bang Saya 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 mau beli dua lagi bang Loh Kenapa kalian beli lato-lato lagi Kemarin kan abang sudah kasih kalian Memangnya mama kalian tidak memberitahu kalian ya Eh sudah kok bang Tapi Maaf bang Kami Eh Udah ngilangin lato-lato Pemberian dari abang Oh Begitu ya Gak apa-apa kok Nah sekarang Abang kasih kalian masing-masing satu lagi ya Udah Kalian jangan beli Biar abang yang traktir Beneran bang Wah Terima kasih ya bang Rizal Terima kasih banyak ya bang Biarnya memang baik Hah Pada kemana lato-latoku Kenapa tidak ada apa Jangan lato-lato sama sekali disini Aku tahu Ini pasti ulahnya naoto Padahal kan Disini masih banyak Awas kamu naoto Hah Kenapa bang Yuta Mio Maafin abang ya Setelah abang cek Ternyata lato-latonya sudah habis Oh Begitu ya bang Gak apa-apa kok bang Kami udah ngerti Mio Mio Itu kamu nemu lato-lato kamu dimana Terus Punyaku mana Hah Kak Yuta Kak Yuta kenapa gak bilang-bilang sih Kalau gak pake baju Ih sana-sana Pake baju dulu Alah Mio Mio Biasanya juga biasa saja Kamu ini Sini-sini Mio Giliranku main Gak bisa Ini punyaku Kak Yuta gak boleh sentuh-sentuh lato-lato aku Astaga Adiku perit banget sih Terus Aku harus cari lato-lato aku kemana dong Yeay Lihat ini Kak Yuta Aku bisa Lihat dong Mio keren banget kan Sana Punya kakak cari saja sana Aku harus cepatnya menemukan lato-lato aku Dimana ya Disini tidak ada Disini Kitty Kamu lihat Pantat Kitty bau sekali Aku tidak menemukan lato-lato aku dimanapun Mio Ayolah Pinjemin kakak lato-latumu sekali Ini saja Sekali gak Tetap gak Bleh Ih Awas kamu ya Mio Udah deh Kak Jangan iri sama adik sendiri Gak baik tau Mio Mio Kamu jangan main lato-lato terus Sini makan dulu nak Iya mah Nanti saja Mio masih mau main Biarin Biarin mah Nanti biar lauknya Mio Aku ambil Ha 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 Woy Mio Mio Sadar Mio Sadar Ini bukan waktunya main lato-lato Mio Mio Sudah siang Mio kemana ya Aku harus cari Mio Seperti ada suara di depan Itu 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 siapa Mama Itu siapa Kenapa ada orang tidur Terus Dingajiin Seperti itu 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 Adik kamu Mio Yuta Semalam Dia Kecelakaan Dan diekaran Dia Sudah Tidak Ada Hah Siapa yang main lato-lato Jum 3 pagi Begini Apa Itu suara Yuta dan Mio Tapi Tapi Tidak mungkin Lalu Siapa yang main lato-lato Jum segini Itu 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 Giti Dan Dan Kenapa Pintu rumah terbuka Siapa yang membukanya Apa Jangan-jangan Ada maling Di rumah ini Giti Giti Kenapa Kamu bisa Ada di luar Apa Ada Mio Masa sih Mio Mio Kamu disitu Mio 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 Menyingkir Dari situ Mio Mio Jangan disitu Mio 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 Kenapa Kamu bisa Seperti ini Jangan tinggalin Kayu Mio Ada apa Denganmu Mio 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 Terima kasih telah menonton!